Selamat sore semuanya, selamat datang di webinar Nurturing Holistic Learning Through Storytelling in Waldrop Education Approach yang diselenggarakan oleh komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Jadi, nama saya Yisabiah, saya akan menjadi moderator pada acara yang berlangsung kurang lebih 90 menit ini ya. 90 menit aja ya. Dan sesuai dengan player yang kita lihat, untuk acara ini ada dua pembicara. Nah, dua pembicara ini yang akan memaparkan tema terkait Nurturing Holistic Learning Through Storytelling in Waldrop Education. Waldrop Education Approach. Dan lagi, sebelumnya kita awali ya acara perkenalan dari kelas kreatif dulu yang akan dibawakan oleh Ibu Rian Indriani. Kepada Ibu Rian, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Yis. Oke, izin saya share screen ya, Bapak dan Ibu. Oh, sorry. Hey, where's? No. Sebentar. Mungkin hilang. Oke. 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 Perlu dibantu sharing, Bu Rian? Ya, kok ini enggak ada ya, Pak? Bentar. Saya bantu sharing. Oh, boleh deh. Sorry, sorry. Oke, baik Bapak dan Ibu. Jinkan saya, Rian Indriani. Saya akan memaparkan sedikit mengenai komunitas kelas kreatif. Ada ya. Ada, Pak. Si gelap. Nah, sudah ada, Bu. Sudah ada. Sip. Nah, kelas kreatif ini merupakan komunitas pendidik yang dulunya merupakan personal learning community. Di antaranya terdapat ada guru-guru dan juga pemerhati pendidikan. Kelas kreatif dulunya berasal pada tahun 2008 dengan nama Education Development Project. Lalu pada tahun 2018 diganti dengan nama kelas kreatif. Dan pada tahun 2020 berganti nama menjadi komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Visi dari kelas komunitas ini adalah salah satunya menyediakan sebuah sarana. Sebuah sarana profesional secara informal berbasis untuk edukator saling berbagi, berdiskusi, dan juga berkembang bersama. Diharapkan individu yang terlebat ini merupakan lifelong learner yang melakukan refleksi praktik mengajar masing-masing, di mana melakukan riset terhadap teori-teori, strategi pembelajaran yang kreatif, inovatif, interaktif, dan juga dapat mengimplementasikannya, sehingga pada tujuan akhirnya adalah menghasilkan siswa-siswa yang menginspirasi bagi siswa-siswinya. Nah ini adalah beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh kelas kreatif. Di dalam komunitas kelas kreatif terdapat 5.117 yang diantaranya adalah guru, dosen, pengajar kursus, praktisi, dan juga pengamat pendidikan. Kelas kreatif telah melaksanakan 84 lebih webinar secara gratis, dan juga menghasilkan 10 buku digital gratis yang sudah ber-ISBN tentunya. Nah ini adalah merupakan tim leadership dari manajemen kelas kreatif, diantaranya adalah, founder-nya adalah Pak Dadan. Nah ini adalah upcoming events yang sedang berjalan. Terima kasih itu saja mungkin dari saya mengenai perkenalan dari kelas kreatif. Silahkan Bu Yis. Masih mute Bu Yis. Iya ada ya. Sudah, sudah ada. Oke. Terima kasih Bu Rian atas perkenalannya. Oke. Nah sebelum kita berlanjut pada acara inti. Dalam acara ini kita akan menghadirkan dua pembicara ya. Yaitu di pelayur ada Ibu Fania, Ibu Fania Handayani, dan Ibu Nia Ramlan. Ada baiknya saya perkenalkan dulu ya sedikitnya mengenai Ibu Fania dan Ibu Nia. Nah tapi karena terlihat masih tampak muda-muda nih, panggilannya kakak aja ya. Oke. Kak Fania dan Kak Nia. Oke. Untuk Kak Fania Handayani. Nah Kak Fania ini merupakan foundernya Edu Literasi ternyata ya. Nah karenanya selain sebagai Literasi Practitioner, Bu Fania juga adalah English Instructor ternyata ya. Kemudian seorang aktivis read aloud dan juga trainer. Selain itu, Kak Fania ini sering berbagi ilmu di berbagai seri webinar terkait teaching through stories. Pengalamannya nih sebagai praktisi pendidikan itu sudah diselami sejak tahun 2016. Sebelumnya sebagai pengajar English Language di UPT Pusat Bahasa ITB. Dan sekarang sebagai pengajar di Balai Bahasa UPI dan pengajar ILT untuk Curve Rate Programs di CAKAP. Nah konsentrasi bidang pengajarannya saat ini itu mengajar academic writing, business English, kemudian ada general English, Tufol, IELTS, dan TOEIC. Nah itu lah luar biasa ya. Kemudian sekarang yang kedua ada Kak Nia Ramlan. Nah siapakah Kak Nia Ramlan ini? Kak Nia Ramlan adalah pecinta dunia dongeng. Waduh dongeng ya, aktivis literasi juga khususnya read aloud. Pecinta seni, aktivis kegiatan sosial, wow ya. Pengalaman dongeng Kak Nia ini sudah tidak diragukan lagi sejak tahun 2017. Sudah berkiprah menjadi pendongeng panggung utama di berbagai festival nasional dan internasional. Tuh bagus kan? Dan mulai berbagai, dari mulai festival dongeng internasional Indonesia, kemudian ada mendongeng di RTP, ada di mendongeng di PAUDpedia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Dan Kak Nia ini juga pengisi materi workshop loh di TPRI Nasional. Beliau juga pengisi acara beragam festival dan juri lomba dongeng. Keren ya. Dan pengalaman Kak Nia ini juga sudah tidak diragukan dong dalam minat yang digelitinya yaitu dongeng dan read aloud. Ada juga literasi anak, ada juga kegiatan komunitas dan kerelawanan dan sastra dan seni. Wow, oke. Baik, berikutnya tentu tidak akan kita tunggu lebih lama lagi. Kita sambut Kak Vania Handayani. Silahkan Kak Vania, waktunya dipersilakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hei, apa kabar semuanya Bapak Ibu? Atau saya panggilnya kakak-kakak ya. Kalau itu soalnya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, terima kasih. Untuk Kak Ibu, terima kasih untuk Kak Nia juga. Halo Kak Nia. Pak Dadan, dan seluruh partisipan yang sudah hadir di sore hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan insya Allah hari ini kita saling belajar ya, saling menginspirasi satu sama lainnya. Oke, so perkenalkan. Saya, Vania Handayani, atau biasa dipanggil Kak Vania. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbagi tentang penerapan storytelling dalam pendekatan Waldorf Education. Bagaimana storytelling bisa menciptakan, bisa dikembangkan sebagai salah satu metode pembelajaran holistik dalam Waldorf Education Approach. Dalam sesi saya hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bereksplorasi dan sedikit mereview tentang storytelling dalam Waldorf Education. Bagaimana sih filosofi pendidikan Waldorf dan bagaimana mengembangkan holistic learning dalam Waldorf Education Approach. Saya izin share screen, share video terlebih dahulu karena saya ingin mengajak Bapak Ibu semua di sini untuk bermeditasi. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua bermeditasi melalui cerita. Semoga semuanya sudah merasa relax, sudah sholat, mungkin yang sudah menjalankan sholat asyar, sudah segar, dan niatkan sesi sore ini untuk belajar menutup ilmu. Sama-sama saya juga menutup ilmu di sesi kali ini. Insya Allah semoga diberikan keberkahan dan kelancaran. Saya akan buka sesinya dengan mengajak Bapak Ibu semua untuk berimajinasi. Oke, bayangkan Bapak Ibu dan murid-murid sedang berada alam terbuka. Menikmati indahnya alam, melihat pohon, melihat daun yang hijau, melihat daun yang hijau, dan merasakan udarnya udara. Saat Bapak atau Ibu dan murid-murid sedang berjalan-jalan, ada seorang murid yang bertanya. Bu, Pak, kenapa sih daun warnanya hijau? Pertanyaan yang sederhana, tapi di pertanyaan ini, kita bisa mengajak anak-anak untuk berimajinasi dan kita masuk ke dalam proses belajar mereka. Kali ini saya akan bercerita buah kisah yang berjudul, akar, dan daun. Di suatu lembah yang hijau, di kelas batang pohon, yang kuat akarnya, kokoh batangnya, dan memilih pun daunnya. Pohon tersebut memiliki daun yang sangat murah. Banyak hewan-hewan yang bermain di ranting pohonnya. Hewan-hewan yang sangat murah sekali bermain di antara ranting-rantingan. Banyak hewan-hewan yang sangat murah. Banyak hewan-hewan yang sangat murah. Dan daun berkat, kami memayungi rungkut, dan hewan-hewan yang kepanasan. Kami sudah membuat pohon menjadi hijau dan segar. Kami menjadi tempat menyimpatkan kanan Dan membantu proses fotosintesis Pohon akan kering dan gersang tanpa kami Daun merasa ia telah melakukan bugas yang sangat luar biasa Ia menjadi sombong Tiba-tiba terdengar suara dari dalam tanah Hai Daun Janganlah kau berbangga hati Daun terkejut Siapa kau? Suara dari manakah itu? Aku adalah Akan Aku berada di beku anak Akan Apa yang kau lakukan di bawah tanah? Aku membuat pohon tetap Karena aku menopang batang pohon dari dalam tanah Aku juga menyimpan cadangan air di dalam tanah Dan mengalirkan air ke seluruh pohon Segala keindahan yang kau miliki Karena kami terus mengalirkan air Bakar pohon dan daun-daun tetap tunggu dan segar Kami memang tak secantik kau daun Kami hanya tinggal di dalam tanah yang kotor Kami akan berusaha untuk tetap bertahan Sementara pada musim gugur dan musim dingin Daun-daun akan bertuturan Mendengar kata selang akar Daun terdiam Aku akan merasa maku Yang akan berkata Kita memiliki tugas yang luar biasa Masing-masing kita berperan satu sama lainnya Dan kita saling membutuhkan satu sama lain Kau daun Dan aku akan Saling membutuhkan satu sama lainnya Jadi Janganlah berbangga diri Mendengar sang akar Daun Tersadar Dan dia meminta maaf Dan dia berterima kasih kepada akar Menjak itu Daun Akar Pohon Batang-batang pohon Ranting-rantingnya Bekerjasama Melakukan tugas yang sangat luar biasa Dia memberikan manfaat Bagi kehidupan Dan makhluk di sekitarnya Nah Ini adalah kisah Tentang akar Dan pohon Bercerita Kita sangat Dilakukan dengan mudah Hanya dengan Setelah pertanyaan Orang anak Disinilah Pendidikan Waldorf Education Approach Berada Saya akan sedikit sharing Tentang Waldorf Education Approach Bahwa Dalam Filosofi Pendidikan Waldorf Guru memiliki peran Yang sangat luar biasa Saya mengambil kutipan Dari Karen Rivers Seorang Waldorf Educator Yang berkata When the teacher loves the child The child blossoms When the child loves the teacher The child can learn From the teacher Ketika seorang guru Menyayangi Mencintai Anak-anak Anak-anak Akan tumbuh Mekar Dan ketika Anak-anak Mencintai Gurunya Anak-anak Akan belajar Belajar Dari gurunya Saya yakin Bapak atau Ibu Di sini Sudah pernah Mendengar Pendekatan Waldorf Education Jadi Waldorf Education Approach Ini Sudah Sangat lama Dikenalkan Dan Diaplikasikan Di Berbagai Sekolah Di seluruh dunia Pendekatan ini Dikembangkan Sejatinya Oleh seorang Filsuf Arsitek Spiritualis Berkebangsaan Austria Yang bernama Rudolf Steiner Steiner Meyakini Bahwa manusia Adalah Makhluk Spiritual Dan Steiner Meyakini Jika kita Melakukan Pembelajaran Yang Menyatukan Spirit Jiwa Dan Raga Maka Kita Mampu Mengoptimalisasi Kemampuan Dan Bakat Anak-anak kita Filosofi Pembelajarannya Sangat sederhana Ada Tiga Poros Yang Ditekankan Oleh Steiner Dalam Pendekatan Waldorf Education Pendidikan Sejatinya Harus Menyentuh Tiga Aspek Ini Kepala Pundak Lutut Kaki Eh Bukan ya Itu lagu Kepala Kepala Pundak Lutut Kaki Ternyata Lututnya Tidak ada Ternyata Tiga Pumlos ini Adalah Kepala Tangan Dan Hati The Head The Hands And The Hearts Waldorf Education Menekankan Pembelajaran Yang Menyentuh Tiga Aspek Ini Dimana Pembelajaran Harus Menstimulasi Anak-anak Untuk Mengembangkan Proses Berfikirnya The Head Akan Menimbulkan Keinginan Anak-anak Untuk Tahu Mencari Tahu Berfikir Kritis Dan Mengembangkan Kemampuan Berfikirnya Spenner Juga Percaya Bahwa Pendidikan Yang Baik Harus Melibatkan Anak-anak Terhadap Aktivitas Yang Berhubungan Dengan Fisik Hands On Learning Sehingga Seni Kegiatan Fisik Menjadi Metode Yang Efektif Dalam Menstimulasi Kemampuan Kemampuan Anak Terutama Anak-anak Di usia Dini Dan Hati Seni Percaya Bahwa Pembelajaran Yang Baik Harus Menyentuh Hati Murid-muridnya Sehingga Terbentuk Rasa Empati Simpati Perkembangan Sosio Emosionalnya Juga Berjalan Dengan Baik Dan Kunci Dari Tiga Poros Ini Ternyata Bisa Dibantu Oleh Peran Seorang Guru Dalam Pattern Photo Education Guru Membunuhi Peran Yang Sangat Ya Maaf Mungkin Suara Ya Bapak Bu Oh Ada sesuatu Ya Sebentar Mute Mute Sudah Man Bu Fania Kek Fania Sudah Oke Lanjutkan Lagi Ya Jadi Guru Ini Menjadi Role Modelnya Ada Ada Tiga Tahapan Pendidikan Di World of Education Ini Yang Rentangnya Itu Tujuh Tahun Nol Sampai Tujuh Tujuh Sampai Empat Belas Empat Belas Sampai Dua Puluh Satu Tahun Dan Sebisa Mungkin Ketika Anak Kita Masuk Dalam Pendidikan Di Sekolah Mendapatkan Guru Yang Sama Karena Katanya Koneksi Antara Guru Dan Murid Ini Dapat Membentuk Apa Ya Ritme Rutinitas Dan Rasa Takzim Dalam Diri Anak Guru Dijadikan Representasi Human Being Bagi Seorang Anak Jadi Kalau Misalkan Seorang Guru Memiliki Value Yang Luar Biasa Maka Anak Bisa Sangat Mudah Mengikuti Mengimitasi Di usia 0 Sampai 7 Tahun Ini Stainer Meyakini Bahwa Inilah Waktu Yang Tepat Untuk Anak Mengimitasi Apapun Yang Ada Di Sekitarnya Sehingga Kegiatan Yang Menstimulasi The Hands And The Heart Dapat Memaksimalkan Pertumbuhan Anak Dan Ternyata Storytelling Adalah Core Dari Filosofi Pendidikan Ini Pendidik Waldorf Menggunakan Cerita Untuk Mengajarkan Anak-anaknya Tentang Kehidupan Tentang Ilmu Pengetahuan Apapun Yang Sebenarnya Diambil Dari Praktek Sehari-hari Seperti Tadi yang Saya Lakukan Di awal Ketika Saya Mengajak Bapak Ibu Jalan-jalan Jalan-jalan Ke hutan Virtual Lewat Zoom Tapi Kita Bisa Mengeksplore Ilmu Pengetahuan Dari Kegiatan Sederhana Seperti Itu Ketika Anak Misal Bertanya Miss Kenapa Langit Berwarna Biru Miss Kenapa Matahari Terbit Di Timur Miss Kenapa Misalkan Apa ya Padi Daun Warnanya Hijau Jadi Pertanyaan-pertanyaan Yang simple Seperti itu Bisa kita Kembangkan Menjadi Sebuah Pembelajaran Dengan Bercerita Kemudian Dari Cerita Tersebut Kita Sisipkan Kita Sisipkan Teori Kita Sisipkan Definisi Lalu Tidak Lupa Hands On Learning Misal Dengan Melakukan Crafting Atau Mencari Daun-daun Di Hutan Atau Di Taman Mencari Jenis-jenis Daun Kemudian Diklasifikasi Kemudian Dicari Nama Jenis Daun Ini Apa Dan Itu Adalah Pembelajaran Di Waldorf Education Approach Suatu Pendekatan Yang Sangat Indah Menurut Saya Karena Kita Bisa Menggunakan Apapun Yang ada Di Sekitar Kita Sebagai Bahan Ajar Untuk Anak Kuncinya Disini Guru Atau Orang Tua Memiliki Pengetahuan Dan Luasan Yang Luas Sehingga Ketika Ditanya Oleh Anak Kita Tahu Dan Kita Memiliki Tabungan Cerita Yang Banyak Seperti Tadi Kisah Akar Dan Daun Saya Sebenarnya Terpikir Cerita Ini Itu Baru Pagi Ini Kemarin Saya Berpikir Cerita Yang Lain Ah Kayaknya Jangan Itu Yang Beda Aja Yang Lain Yang Ini Jadi Kunci Dari World of Education Ini Adalah Pada Kreativitas Gurunya Bagaimana Membuat Sesuatu Yang Ada Di Sekitar Kita Menjadi Bermakna Dan Menariknya Di World of Education Approach Ini Tidak Ada Apa Ya Interaksi Dengan Teknologi Jadi Anak Dilepas Di Lingkungan Alam Di Mana Mereka Bisa Bereksplorasi Menggunakan Segala Sesuatu Yang Ada Di Alam Dan Menjadikannya Menjadi Bahan Pembelajaran Dari Pendekatan Ini Kita Juga Bisa Melakukan Holistic Learning Di Mana Anak-anak Tetap Bisa Belajar Matematika Bisa Belajar Kimia Bisa Belajar IPA IPS Olahrakan Dan sebagainya Dalam Kesatuan Dalam Sebuah Cerita Bahkan Jadi Seperti Misalkan Ada Pertanyaan Mohon maaf Dari Bagaimana Hujan Terbentuk Dari Pertanyaan Ini Kita bisa Mengajak Anak Untuk Berimajinasi Dulu Dan Sebelum Masuk Ke Peks Kita Ajak Anak Berimajinasi Dulu Jadi Sebelum Kita Mengenalkan Suatu Konsep Teori Tertentu Definisi Tertentu Kita Mengajak Anak Untuk Mengeluarkan Imajinasinya Melalui Cerita Melalui Gambar Melalui Hands On Learning Baru Ketika Anak Sudah Berkembang Imajinasinya Mereka Mempunyai Konsep Sendiri Di Dalam Alam Berfikirnya Kita Masuk Kedalam Proses Belajar Lebih Dalam In-depth Learning Dimana Kita Bisa Memasukkan Definisi Atau Textbook Dan Sebagainya Intinya Pembelajaran Ini Menyediakan Skema Yang Komplit Untuk Manusia Karena Sejatinya Ketika Kita Belajar Kita Tidak Bertujuan Untuk Membuat Diri Kita Pintar Tetapi Dari Pelajaran Itu Kita Bisa Mengambil Makna Bisa Memahami Kehidupan Dan Kemudian Bisa Bermanfaat Dagi Lingkungan Sekitarnya Sehingga Menciptakan Kehidupan Yang Seimbang Dan Membantu Anak Untuk Berkembang Dengan Lebih Baik Di Tahapan Usianya Mungkin Seperti Itu Ibu-ibu Bapak-bapak Karena Sesinya Sangat Singkat Insya Allah Semoga Bermanfaat Sesi Yang Kedua Akan Dilanjutkan Oleh Kak Nia Dengan Tips Storytelling Yang Insya Allah Sangat Bermanfaat Dan Applicable Bagi Guru-guru Baik Itu Di Paut Atau Di Level Yang Lainnya Saya Tutup Dengan Alhamdulillah 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 Terima kasih Kak Is Ya Oke Sama-sama Terima kasih Kak Pania Ya Sebelum Memasuki Sesi Kedua Dari Kak Nia Ramlan Saya Ingatkan Sekali Lagi Bahwa Dalam Kediatan Ini Ada Dorfrais Ya Jadi Ditonton Sampai Akhir Siapa Tahu You are The Luckest One And Don't Forget Jika ingin Mengetahui Informasi Mengenai Webinar Yang Diadakan Atau Bekerjasama Dengan Kelas Kreatif Indonesia Jangan 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 Lupa Bertandang Ke IG Dan Facebook Atau Media Sosial Lainnya Baik Kita Sambut Pembicara Kita Yang Kedua Kak Nia Ramlan Silahkan Kak Nia Terima Kasih Kak Iis Halo Selamat Sore Semuanya Sore Selamat Sore Bapak Ibu Yang Sudah Hadir Di Sesi Zoom Hari Ini Semoga Masih Semangat Tadi Kita Sudah Mendengarkan Penjelasannya Dari Kak Fania Itu Luar Biasa Saya Jadi Apa Namanya Tercerahkan Bahwa Ternyata Ada Metode Belajar Yang Sangat Menyenangkan Buat Anak-anak Buat Anak Didik Kita Terutama Dan Ternyata Kegiatan Belajar Yang Menyenangkan Itu Bisa Kita Lakukan Melalui Cerita Tadi Kak Fania Di Kepada Bapak Ibu Yang Hadir Izin Saya Panggilnya Kakak Kakak Aja Biar Lebih Akrab Dan Karena Semuanya Masih Muda Muda Kita Semua Masih Muda Muda Ya Nah Tadi Kak Fania Sudah Membuka Sesinya Dengan Sebuah Cerita Cerita Yang Menyentuh Yang Juga Sarat Makna Saya Juga Akan Membuka Sesi Kita Kali Ini Dengan Cerita Saya Berharap Teman-teman Bisa Membuka Kamera Karena Saya Ingin Ketika Saya Bercerita Teman-teman Juga Mengikuti Ceritanya Jadi Kita Akan Bercerita Sama-sama Oke Nah Ini Ceritanya Sederhana Ceritanya Singkat Saja Teman-teman Bisa Ikuti Gerakan Saya Dan Juga Bisa Mengikuti Kata-kata Yang Saya Sampaikan Siap Kalau Siap Semua Jempolnya Boleh Digoyang Dulu Biar Makin Semangat Sore Ini Terima Kasih Terima Kasih Kasri Pintana Lalu Ada Kayulia Yang Setor Jempol Mudah-mudahan Walaupun Tidak Bisa Buka Kamera Bisa Tetap Menyimak Sesi Kita Hari Ini Oke Ceritanya Seperti Ini Teman-teman Boleh Ikuti Saya Terhulu Ada Sebuah Keluarga Berisi Lima Orang Anak Beranggotakan Lima Orang Anak Anak Yang Pertama Kelinking Manis Tengah Telunjuk Jempol Mereka Berlima Bermain Bersama-sama Sepanjang Hari La 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 Setelah Mereka Lelah Bermain Mereka Beristirahat Pada Malam Hari Sampai Kesokan Paginya Mereka Terbangun Kelingking Terbangun Dia Dia Lalu Berkata Aku Lapar Manis Bangun Dia Berkata Aku Juga Lapar Tengah Tengah Juga Terbangun Aku Juga Lapar Kalau Kamu Punya Makanan Aku Mau Ya Telunjuk Juga Bangun Aku Juga Lapar Kalau Kalian Punya Makanan Aku Mau Juga Ya Jempol Bangun Jempol Lalu Berkata Kalau Kalian Lapar Ya Kalian Harus Cari Makan Mereka Kemudian Lanjut Bermain Sepanjang Hari La 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 Sampai Mereka Lelah Bermain Dan Akhirnya Pada Malam Hari Mereka Tertidur Lagi Esokan Paginya Mereka Terbangun Lagi Dan Satu Persatu Kembali Bangun Seperti Hari-hari Sebelumnya Kelingking Terbangun Dia Bilang Aku Lapar Manis Juga Bangun Dia Bilang Aku Juga Lapar Tengah Juga Bangun Dia Berkata Aku Juga Lapar Kalau Kamu Punya Makanan Aku Mau Ya Telunjuk Juga Bangun Telunjuk Bilang Aku Juga Lapar Kalau Kalian Punya Makanan Aku Mau Juga Ya Jempol Bangun Dan Lagi-lagi Jempol Bilang Kalau Kalian Lapar Kalian Harus Cari Makan Begitu Setiap Hari Selalu Saja Berulang Keempat Saudaranya Tidak Pernah Mau Berusaha Lama-kelamaan Jempol Jadi Bosan Keempat Saudaranya Yang Tidak Mau Berusaha Selalu Bermain Bersama-sama Jempol Hanya Bermain Sendirian Dan Dan Sejak Saat Itu Kenapa Jempol Letaknya Selalu Berjauhan Dari Keempat Jari Yang Lain Dan Anak-anak Yang Selalu Rajen Berusaha Akan Selalu Diberi Jempol Oleh Ibu Dan Bapak Gurunya Nah Seperti Itu Ceritanya Teman-teman Jadi Ini adalah Sebuah Cerita Yang Juga Saya Dapat Dari Senior Saya Orang Yang Juga Menjadi Pengajar Saya Di Kegiatan Mendongeng Saya Aplikasikan Dan Ternyata Kegiatan Ini Bisa Memotivasi Cerita Ini Bisa Memotivasi Murid-murid Kita Dengan Sederhana Tanpa Harus Menggurui Murid-murid Kita Kurang lebih Seperti Itu Tadi Kita Sudah Memulai Dengan Sesi Cerita Senang Sekali Teman-teman Turut Melakukan Gerakan-gerakannya Dan mudah-mudahan Setelah ini Teman-teman Bisa Mempraktikannya Juga Kemurid-murid Atau Ke Anak-anaknya Di rumah Saya Izin Akan Membagikan Layar Aku Lapar Nah Hal-hal Yang Sederhana Itu Mudah Diingat Mudah Diingat Dan Biasanya Anak-anak Yang Mengingat Cerita Kita Dan Akan Mengingat Juga Pesan Apa Yang Terkandung Dalam Ceritanya Nah Itu tadi Contoh sedikit Saya akan Membagikan Layar Kepada Teman-teman Kira-kira Apa saja Yang bisa Kita Lakukan Apabila Kita Pengajar Atau Pendidik Yang Mengajar Di sekolah Apapun Tingkatannya Baik Dari Paut Sampai Dengan SMP Maupun SMA Pendekatan Storytelling Bisa Kita Lakukan Untuk Mengajarkan Anak-didik Kita Supaya Teman-teman Lebih Percaya Diri Lagi Ketika Bercerita Mungkin Kita Bisa Berbagi Sedikit Pengalaman Saya Akan Bagikan Layar Bahwa Sebenarnya Mendongeng Itu Mudah Sudah Terlihat Ya Teman-teman Mendongeng Itu Mudah Kira-kira Mudahnya Seperti Apa Saya Tidak Akan Bertanya Banyak Kepada Teman-teman Saya Tidak Akan Mengawali Sesi Ini Dengan Bertanya Apa Manfaat Dongeng Apa Tujuan Dongeng Teman-teman Bisa Cari Sendiri Karena Itu Sudah Banyak Sekali Bisa Di Search Kita Langsung Aja Ke Sesi Tips Dan Trik Oke Apa Sajian Kita Butuhkan Untuk Bisa Mendongeng Teman-teman Kalau Kita Mau Mendongeng Tentu Yang Pertama Kita Harus Punya Cerita Kalau Kita Guru Misalnya Untuk Guru SD Untuk Tematik Pelajarannya Tematik Untuk Tema-tema Tertentu Kita Bisa Siapkan Cerita Sesuai Dengan Tema Yang Akan Diajarkan Pada Sesi Belajar Hari Itu Ketika Tadi Kafania Menjelaskan Tentang Terbentuknya Hujan Lalu Di pelajaran Tematik Ada Tentang Hujan Teman-teman Bisa cari Cerita Tentang Itu Bisa Bisa Kita Masukkan Ketika Kita Mengajar Di sekolah Nah Yang pertama Kita harus Siapkan Ceritanya Lalu Ketika Kita Bercerita Tentu Supaya Cerita Kita Didengar Supaya Cerita Kita Menarik Untuk Disimak Kita Harus Memainkan Ekspresi Wajah Kita Tidak Mungkin Ketika Mendongeng Wajahnya Datar Pasti Anak muridnya Akan Bosan Dan Akan Ngantuk Juga Nggak Ngerti Apa Yang Kita Ceritain Jadi Ketika Kita Memainkan Ekspresi Wajah Kita Anak Anak Yang Mendengarkan Akan Semakin Tertarik Akan Semakin Semangat Untuk Menyimak Yang Ketiga Intonasi Atau Suara Kita Harus Punya Suara Yang Jelas Kita Harus Punya Suara Yang Artikulasinya Intonasinya Terdengar Dengan Baik Jadi Anak Anak Bisa Menikmati Cerita Kita Kalau Misalnya Kita Cerita Tapi Suaranya Pelan Atau Kita Ngomongnya Seperti Berbisik Bisik Lalu Suaranya Terdengar Seperti Malas Malasan Apakah Teman-teman Merasa Muridnya Tertarik Pasti Enggak Karena Dari Suaranya Sudah Bikin Ngantuk Sudah Bikin Lemes Kemudian Yang Ketiga Kita Bisa Menggunakan Gestur Tubuh Kita Kalau Secara Virtual Mungkin Yang terlihat Hanya Kepala Sampai Setengah Dada Atau Setengah Perut Saja Tapi Tapi Kalau Misalnya Kita Sudah Ada Di Ruang Kelas Tetap Muka Secara Langsung Kita Bisa Memaksimalkan Gestur Kita Dari Ujung Kaki Sampai Ujung Kepala Kita Bisa Ajak Anak-anaknya Sambil Bergerak Sambil Melompat Dan Macem-macem Jadi Kalau Misalnya Bertatap Muka Sebetulnya Lebih Lebih Leluasa Lagi Menyampaikan Cerita Kalau Misalnya Kita Mau Ceritain Tentang Hewan Metamorfosis Katak Misalnya Lalu Teman-teman Mau Membawakan Sebuah Cerita Tentang Katak Katak Itu Jalannya Gimana Anak-anak Jalannya Melompat Seperti Apa Lompatnya Nah Itu Bisa Kita Ajak Anak-anak Untuk Melakukan Gerakan-gerakan Seperti Itu Lalu Yang Terakhir Yang Kelima Adalah Alat Bantu Atau Properti Saya Tanya Sama Teman-teman Boleh Silahkan Kira-kira Untuk Poin Yang Kelima Ini Alat Bantu Atau Properti Apakah Wajib Kita Pakai Pada Saat Kita Bercerita Wajib Tidak Tergantung Konteks Ceritanya Tidak Tergantung Konteks Ceritanya Bagus Hebat Semoga Punya Pendapat Tapi Kalau Saya Boleh Sampaikan Bahwa Alat Bantu Atau Properti Ketika Bercerita Itu Sifatnya Tidak Wajib Kenapa Saya Taruh Di Bawah Karena Kita Bisa Bercerita Menggunakan Alat Bantu Tetapi Kita Bisa Bercerita Tanpa Menggunakan Alat Bantu Dan Yang Pernah Ingat Bahwa Kita Sudah Punya Paket Dalam Tubuh Kita Untuk Bercerita Kita Punya Espresi Suara Kita Punya Gestur Tubuh Mungkin Koneksinya Kak Nia Sedang Bermasalah Pak Espresi Ya Betul 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 Tiba Tiba Menghilang Ya Oke Baik Sambil Menunggu Kak Nianya Join Lagi Tadi Baru Sampai Pada Penjelasan Alat Bantu Atau Property Ya Katanya Dirasa Perlu Atau Tidak Ternyata Tidak Ya Kak Fania Nah Ini Ada Lagi Selamat Datang Lagi Teman-teman Mohon Maaf Ya Jaringannya Aduh Ternyata Saya Klempar Aduh Maaf Ya Oke Kita Lanjutkan Ya Siap Terima Kasih Kay Is Tadi Sudah Membantu Melanjutkan Nah Itu Tadi Alat Bantunya Itu Ternyata Tidak Tidak Wajib Teman-teman Jadi Alat Bantu Itu Tidak Terlalu Utama Makanya Saya Kan Itu Di Pambawah Karena Sebetulnya Kita Sudah Punya Alat Bercerita Paling Lengkap Yaitu Anggota Tubuh Kita Punya Ekspresi Wajah Kita Punya Suara Dan Kita Punya Gestur Tubuh Sehingga Jika kita Bercerita Tanpa Alat Bantu Ceritanya Pun Bisa Tetap Dilakukan Yang Paling Penting Adalah Cerita Yang Paling Pertama Kita Harus Punya Cerita Dan Kita Harus Menguasai Cerita Tersebut Oke Lanjut Ya Nah Hal penting Yang perlu Diperhatikan Teman-teman Untuk guru Misalnya Kalau kita Mau mendongeng Di kelas Pastikan kita Harus Mempersiapkan Materinya Dulu Hal-hal Apa saja Yang harus Kita siapkan Sebelum Kita Mendongeng Yang pertama Kita harus Memilih Cerita Bagaimana Kita memilih Cerita Kita harus Pilih Cerita Yang sesuai Dengan Tema Ketika Kita Mengajar Itu Untuk guru Tapi Kalau Misalnya Teman-teman Ingin Bercerita Tanpa Konteks Tema Tentu Teman-teman Harus Memilih Cerita Yang Disukai Kalau Kita Sudah Suka Dengan Cerita Itu Kita Akan Menguasai Cerita Tersebut Karena Apa Ketika Kita Mendongeng Kita Tidak Perlu Menghafalkan Kata Demi Kata Kalimat Demi Kalimat Yang Paling Lalu Yang Berikutnya Ketika Kita Mau Dongeng Itu Kita Harus Menyiapkan Hati Dan Pikiran Kita Jangan Ketika Kita Mau Dongeng Aduh Tadi Kompornya Sudah Dimatiin Belum Ya Aduh Saya Lupa Lagi Ini Tagihan Listrik Sudah Dibayar Belum Ya Akhirnya Jadi Mendistraksi Cerita Kita Dan Anak-anak Yang Mendengarkan Cerita Itu Bisa Merasakan Kalau Kita Bercerita Sepenuh Dengan Tulus Kita Bercerita Tanpa Beban Mereka Akan Merasakan Cerita Kita Tapi Kalau Kita Lagi Cerita Pikiran Kita Kemana-mana Itu Mereka Bisa Menangkap Dan Bisa Merasakan Itu Kesiapan Hati Gimana Apapun Yang Terjadi Kita Harus Ikhlas Jadi Ketika Kita Dikelas Kita Akan Menghadapi Berbagai Macam Reaksi Dari Anak-anak Reaksi Yang Bahkan Reaksi Reaksi Yang Tidak Cerita Lalu Yang Berikutnya Kita Harus Menyiapkan Fisik Dan Penampilan Kita Dalam Arti Bukannya Harus Heboh Bukannya Harus Gimana-gimana Gitu Ya Teman-teman Yang Paling Penting Kita Harus Membuat Anak Yang Mendengarkan Cerita Kita Merasa Nyaman Memandang Kita Bahwa Ternyata Kakak Atau Ibu Pakaiannya Rapi Jebabnya Rapi Lipsticknya Rapi Jadi Anak-anak Nyaman Melihat Kita Ketika Kita Menyampaikan Cerita Itu Persiapan Yang Bisa Kita Lakukan Sebelum Bercerita Lalu Pada Saat Bercerita Jangan Lupa Jangan Lupa Untuk Melakukan Kontakt Mata Dengan Anak-anak Dengan Orang-orang Yang Mendengarkan Cerita Kita Karena Kita Akan Bisa Membuat Mereka Merasa Mereka Diceritakan Oleh Kita Cerita Yang Kita Sampaikan Bisa Diterima Dengan Baik Oleh Mereka Dengan Kontakt Mata Lalu Perhatikan Juga Artikulasi Dan Tempo Bercerita Jadi Kalau Misalnya Kita Berceritanya Terlalu Cepat Misalnya Anak-anak Pasti Tidak Akan Nyaman Ketika Dengar Kita Bercerita Terlalu Cepat Artikulasinya Juga Harus Jelas A I U E O Jadi Anak-anak Akan Semakin Menikmati Cerita Kita Karena Kita Menyampaikannya Dengan Hati Lalu Yang berikutnya Kita harus melihat Juga Kondisi Anak Atau Pendengar Cerita Jangan Kita Pas Kondisinya Anak-anaknya Sudah mulai Ngerasa Ngantuk Atau Sudah Mulai Ngerasa Laper Kita Terus Misalnya Tapi Ceritanya Belum Selesai Anak-anak Tunggu Duduk Dulu Ibu Belum Selesai Jadi Kalau Itu Kita Harus Lihat Sikonnya Kalau Anak-anaknya Merasa Sudah Tidak Nyaman Lagi Mendengarkan Cerita Kita Ya Udah Gak Apa-apa Kita Akhiri Aja Kita Bisa Tawarkan Di lain Waktu Kita Lanjut Lagi Seperti Itu Nah Untuk Di akhir Setelah Mendongeng Tips Dari Saya Hindari Memberi Kesimpulan Jadi Kesimpulan Dari Cerita Yang Barusan Ibu Sampaikan Kita Harus Jadi Anak Yang Baik Kita Harus Rajin Dan Kita Harus Selalu Berusaha Nah Kira-kira Kalau Kayak Gitu Enak Gak Ketimbang Kita Kasih Kesimpulan Lebih Baik Kita Ajak Anak Anak Untuk Menyampaikan Pendapat Mereka Kita Bisa Berdiskusi Kita Bisa Bertanya Kepada Si A Si B Si C Menurut Kamu Pesan Apa Yang Bisa Kamu Dapat Dari Cerita Tadi Tentu Mereka Punya Pandangan Yang Berbeda Daripada Kita Menyampaikan Kesimpulan Kita Menyeragamkan Pikiran Kepada Mereka Lebih Baik Kita Ajukan Pertanyaan Kita Ajak Diskusi Bahwa Setiap Anak Punya Pendapat Masing-masing Dan Semuanya Gak 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 Yang Salah Setiap Anak Bisa Berpendapat Kita Bisa Menampung Semua Pendapat Mereka Dan Yang Perlu Kita Ingat Bahwa Mendongeng Adalah Cara Menyenangkan Mendidik Tanpa Menggurui Kita Lanjut Kira-kira Tipsnya Apa Supaya Mendongengnya Atau Bercerita Kepada Anak-anak Lebih Menyenangkan Kita Harus Melakukan Interaksi Interaksi Seperti Pertanyaan Kita Bisa Mengajukan Pertanyaan Di Tengah-tengah Contohnya Atau Di Awal Ketika Kita Memulai Cerita Kali Ini Ibu Akan Bercerita Tentang Seekor Hewan Hewan Ini Badannya Besar Telinganya Lebar Belalainya Panjang Apa Ya Anak-anak Ada Yang Tahu Nanti Mereka Akan Berlomba-lomba Untuk Menjawab Pertanyaan Kita Nah Itu Bisa Kita Lakukan Ketika Kita Bercerita Interaksi Melalui Pertanyaan Lalu Yang Kedua Interaksi Menggunakan Gerakan Seperti Tadi Kira-kira Saya Mau Tanya Apakah Cerita Saya Yang Pertama Ada Interaksi Melalui Gerakan Kepada Teman-teman Yang Hadir Tadi 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 Bapak Sekarang Belumpa Misalnya Itu bisa Interaksi Melalui Gerakan Lalu Yang ketiga Interaksi Melalui Ucapan Ucapannya Seperti tadi Contoh yang Saya Sampaikan di awal Cerita yang Saya Sampaikan di awal Ikuti Kata-kata Saya Si Kelingking Lalu Bilang Aku Lapar Nanti Adik-adik Atau Anak-anak Yang mendengarkan Boleh Ikuti Si Kelingking Bilang Apa Aku Lapar Nah Itu Interaksi Melalui Ucapan Lalu Bisa Juga Interaksi Melalui Nyanyian Seperti Contohnya Kira-kira Kayak tadi Kak Fani Saat Menyampaikan Materinya Tiba-tiba Interaksi Kepala Pundak Lutut Kaki Nah Itu kan Ada Nyanyian Nyanyian Yang bisa Yang biasa Didengar Oleh Anak-anak Mereka Familiar Dengan lagu Tersebut Kita Pakai Lalu Mereka Bisa Mengikutinya Itu Bisa Menjadi Bagian Dari Interaksi Ketika Kita Bercerita Atau Kalau Misalnya Mau Bikin Lagu Sendiri Boleh Asal Kita Membuat Lagunya Yang Sederhana Dan Mudah Diingat Serta Mudah Diikuti Jadi Misalnya Contohnya Gini Saya Ketika Membawakan Sebuah Cerita Cerita Tentang Lebai Malang Ada Ada Yang Tahu Teman-teman Cerita Lebai Malang Cerita Dari Sumatra Barat Seorang 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 Pria Yang Ingin Datang Kekenduri Lalu Dia Bingung Dia Galau Mau Datang Kekenduri Yang Dihulu Atau Dihilir Kalau Dihulu Dia Dapat Daging Yang Lezat Kalau Dihilir Dia Dapat Gulai Akhirnya Dia Bingung Di Tengah Saya Mau Kehulu Dulu Atau Kehilir Dulu Karena Dia Galau Akhirnya Dia Tidak Dapat Semuanya Sampai Dihulu Makanannya Habis Dan Dia Balik Kehilir Dihilir Makanannya Habis Akhirnya Karena Dia Galau Di Tengah Tengah Dia Tidak Punya Pendirian Dia Tidak Dapat Apa-apa Nah Itu Cerita Singkatnya Saya Biasanya Kalau Bawain Cerita Itu Pakai Lagu Karena Si Lebay Malang Ini Naik Sampan Jadi Saya Pakai Dayung Mendayung Dayung Sampanku Kehulu Kehulu Kita Menuju Sederhana Anak-anak Bisa Ikuti Nanti Saya Ajak Interaksi Yuk Kita Nyanyi Barang Sama Angku Lebay Supaya Dia Lebih Semangat Mendayung Biasanya Kayak Gitu Nanti Anak-anak Akan Ulangi Lagunya Dayung Mendayung Dayung Sampanku Itu Salah Satu Interaksi Yang Bisa Kita Lakukan Yaitu Dengan Nyanyian Oke Lalu Yang Berikutnya Lakukan Repetisi Atau Lakukan Pengulangan Jadi Interaksi Interaksi Yang Tadi Pertanyaan Gerakan Ucapan Nyanyian Itu Bisa Kita Ulang-ulang Lagi Supaya Anak Lebih Biasa Cerita Yang Repetisinya Itu Adalah Cerita Yang Lebih Mudah Diingat Oleh Anak-anak Nah Itu Dia Kemudian Yang Berikutnya Kita Berikan Ciri Ketika Kita Bercerita Misalnya Ini Guru Oke Tunggu Oke Internetnya Tadi Unstable Saya khawatir Hilang Lagi Tapi Mudah-mudahan Tidak Nah Kita Berikan Ciri Ketika Kita Menyampaikan Cerita Jadi Misalnya Murid-muridnya Di kelas Sudah Mulai Ngantuk Terus Ibu Gurunya Mau Menarik Perhatian Anak-anak Supaya Lebih Fokus Lagi Nah Di Pembukanya Ini Ibu Bisa Kasih Rihas Apa Misalnya Kasih Kalimat Atau Misalnya Kasih Lagu Yang Tiba-tiba Yang Membuat Anak Paham Bahwa Asih Bupinta Mau Donge Bupinta Mau Cerita Misalnya Kayak Gitu Bisa Kayak Kalau Teman-teman Nonton Tayangan Kartun Di Televisi Pada Zaman Dahulu Ya Kalau Misalnya Ingat Ada Yang Cerita Di MNC Itu Itu Kan Familiar Banget Kata-katanya Si kakeknya Ketika Mau Bercerita Pada Zaman Dahulu Nah Itu Sudah Langsung Wah Ini Mau Bercerita Ini Mau Bercerita Nah Itu Kita Bisa Cari Ciri Khasnya Di Situ Atau Kalau Misalnya Ada Ibu Guru Yang Suka Bawa Alat Musik Alat Musik Sederhana Marakas Atau Apa Tinggal Anak Anak Tau Misalnya Bu Is Mau Mendongeng Mau Cerita Jadi Kita Cari Ciri Khas Yang Membuat Anak Anak Sudah Tahu Kalau Berikan Ciri Khas Pada Cara Bercerita Kita Anak Anak Akan Teringat Kalau Kita Punya Ciri Khas Tertentu Misalnya Oh Kalau Kania Tuh Kalau Lagi Cerita Di Tengah Tengahnya Suka Diajak Nyanyi Nyanyi Di Tengah Tengahnya Suka Ada Lagu Lagu Misalnya Kayak Gitu Jadi Anak Anak Tahu Gitu Atau Misalnya Oh Bupinta Tuh Kalau Misalnya Cerita Itu Suka Pakai Papet Suka Ngajak Bercerita Pakai Boneka Gitu Nah Itu Adalah Ciri Yang Bisa Kita Pakai Untuk Bercerita Supaya Anak Anak Atau Anak Yang Mendengarkan Cerita Kita Ingat Lalu Di Akhir Kita Bisa Juga Membuat Ciri Hasi Dipenutup Misalnya Kita Kasih Pantun Atau Apa Kalau Saya Anak Saya Usianya 9 Tahun Dia Suka Mendongeng Dia Kalau Lagi Mau Dongeng Itu Ciri Khasnya Dipembuka Dia Pakai Marakas Pipo Mau Cerita Sebuah Cerita Rakyat Nanti Liriknya Diganti Sesuai Dengan Cerita Yang Akan Dia Sampaikan Kalau Dia Mau Ceritain Si Cerita Rakyat Lebay Malang Tadi Misalnya Contohnya Dia Akan Menyebut Namanya Supaya Orang Tahu Siapa Yang Mau Cerita Pipo Misalnya Kayak gitu Pipo Mau Cerita Sebuah Cerita Rakyat Dari Sumatra Barat Opening-opening Yang Bisa Dipakai Nanti Misalnya Bu Pinta Mau Cerita Tentang Sebuah Hewan Memiliki Badan Yang Besar Misalnya Kayak Gitu Nah Itu Nanti Liriknya Bisa Disesuaikan Dengan Cerita Yang Mau Disampaikan Tapi Ada Ciri Khas Atau Nadanya Nada Tertentu Yang Bisa Dipakai Bahwa Oh Bu Fania Kalau Mau Mulai Cerita Itu Pasti Pakai Lagu Yang Seperti Itu Contoh Aja Teman-teman Bisa Bereksplorasi Dengan Betul Seperti Yang Tadi Miss Fania Sampaikan Juga Dari Teori Waldorf Itu Bahwa Memang Bercerita Itu Adalah Cara Terbaik Untuk Kita Mengajarkan Seorang Tanpa Perlu Menggurui Teman-teman Sekian Teman-teman Bisa Menjumpai Saya Di Instagram Dan Kalau Mau Tanya-tanya Juga Boleh By DM Nanti Kita Bisa Berdiskusi Nah Itu Tadi Sedikit Tips Dari Saya Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Gini Yang Kania Saya Tadi Itu Tipsnya Untuk Yang Muridnya Pak UTK Atau SD Aja Misalnya Kayak Gitu Untuk Yang SMP Belum Tentu Masuk Sebetulnya Bisa Juga Untuk Yang Untuk Usia-usia Lebih Besar Seperti SMP SMA Itu Bisa Kita Masukkan Hanya Saja Pendekatan Di Awalnya Beda Saya Pernah Punya Pengalaman Ketika Saya Harus Mendongeng Saya Udah Siapin Sebuah Cerita Tapi Ternyata Yang Datang Saya Ada Miskomunikasi Antara Saya Sama Penyelenggara Jadi Yang Anak-anak Kecil-kecilnya Ini udah Pada Pulang Lalu Yang Tersisa Adalah Anak-anak SMP Anak-anak Remaja Yang Baru Selesai Ikutan Lomba Dance K-pop Mereka Yang Akan Dengerin Cerita Saya Saat Itu Saya Oh My God Ini Gimana Cerita Ke Anak-anak SMP SMA Apa Mereka Mau Dengerin Cerita Saya Akhirnya Saya Masih Punya Waktu Singkat Mereka Habis Ikutan Dance K-pop Tentu Mereka Sukanya K-pop Akhirnya Saya Bermodalkan Google Saya Langsung Browsing Grup Apa Aja Yang Lagi Terkenal Di Kalangan Anak-anak K-pop Oh Mereka Sukanya BTS BTS Itu Siapa Membernya Oh Ternyata Gini Seperti Apa Lagunya Oh Begini Saya Hanya Ambil Beberapa Nama Membernya Dan Hanya Ambil Beberapa Judul Lagunya Pas Saya Berhadapan Sama Mereka Opening Saya Adalah Sebasti Mengenai Lomba Mereka Lalu Saya Sebut Nama Band K-pop Yang Populer Mereka Langsung Menyambut Baik Dan Langsung Mendengar Langsung Kayak Ngajak Saya Ngomongin Soal Itu Dulu Jadi Pendekatannya Seperti Kita Masuk Ke Dunianya Mereka Kita Sekedar Tahu Bahwa Apa Yang Sedang Mereka Sukai Akhirnya Barulah Ketika Mereka Sudah Menerima Saya Saya Baru Ajak Kali ini Kakak Juga Mau Cerita Ceritanya Ini Begini Begini Nanti Kalian Ikutin Kalian Dengerin Akhirnya Saya Pilih Cerita Yang Masuk Ke Umur Umur Mereka Waktu itu Saya Bawain Cerita Tentang Pahlawan Perempuan Indonesia Laksamana Malahayati Yang Mana Anak-anak Di usia Itu Belum Banyak Yang Tahu Karena Ketika Ditanya Kalau Waktu itu Momennya Hari Kartini Waktu saya Dongeng itu Momennya Hari Kartini Jadi Saya Ambil Tema Pahlawan Akhirnya Saya Ambil Tema Pahlawan Perempuan Dan Ketika Saya Tanya Kalian Tahu Enggak Pahlawan Perempuan Di Indonesia Itu Siapa Mereka Kebanyakan Menyebut R.A. Kartini Dan Gak ada Yang nyebut Malahayati Akhirnya Saya bilang Saya Pengen Bercerita Tapi Cerita Yang Saya Sampaikan Saya Ingin Menjadi Tambahan Pengetahuan Juga Untuk Adik-adik Jadi Nanti Saya Mau Cerita Tentang Pahlawan Perempuan Namanya Laksamana Malahayati Dan Akhirnya Mereka Ngikutin Cerita Saya Mereka Apa Namanya Waktu itu Saya Dongengnya Pakai Origami Waktu itu Saya Dongeng Origami Lalu Kertas Origaminya Saya Bentuk Jadi Perahu Jadi Ketika Mereka Ngikutin Ceritanya Mereka Masing-masing Pegang Kertas Dan Mereka Menghasilkan Sebuah Perahu Lewat Cerita Dan Harapannya Setelah Itu Mereka Akan Ingat Dan Mereka Jadi Tahu Bahwa Di Indonesia Ada Pahlawan Perempuan Selain R.A. Kartini Seperti Begitu Teman-teman Nah Ini Saya Sudah Pegang Kertas Origami Kita Akan Bercerita Lagi Teman-teman Kalau Misalnya Di Dekatnya Ada Kertas Yang Bisa Dipakai Juga Bisa Ini Dadakan Ya Nggak Dibrief Jadi Saya Lupa Informasikan Untuk Menyiapkan Kertas Tapi Nggak Harus Pegang Sekarang Kita Akan Bercerita Menggunakan Kertas Origami Ceritanya Sederhana Dan Kembali Lagi Saya Sampaikan Juga Kepada Teman-teman Bahwa Bercerita Bisa Menggunakan Media Apa Saja Kita Bisa Menggunakan Media Bercerita Apa Saja Benda-benda Yang Ada Di Sekitar Kita Seperti Contohnya Ada Kertas Origami Sekarang Di Kakek 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 Ini Sudah Sangat Tua Tetapi Walaupun Sudah Tua Si Kakek Masih Terlihat Sangat Sehat Dan Kuat Para Penduduk Di Desa Tersebut Bertanya-tanya Kenapa Kakek Yang Sudah Tua Dan Sudah Sangat Tua Ini Masih Tetap Terlihat Sehat Dan Kuat Maka Para Warga Berbonong-bonong Datang Ke Rumah Kakek Untuk Bertanya Assalamualaikum Kek Waalaikumsalam Silahkan Masuk Ada Apa Datang Kesini Bersama-sama Sebetulnya Si Kek Kami Hanya Ingin Tahu Kenapa Kakek Masih Terlihat Sehat Dan Kuat Walaupun Kakek Sudah Tua Oh Itu Itu Sederhana Saja Kakek Hanya Melakukan Beberapa Hal Yang Pertama Kakek Selalu Bersyukur Kepada Tuhan Oh Seperti Itu Ya Kek Kita Harus Selalu Bersyukur Iya Yang Kedua Kita Harus Selalu Berbuat Baik Kepada Sesama Yang Ketiga Kita Harus Banyak Beristirahat Lalu Yang Terakhir Kita Juga Harus Banyak Minum Air Putih Glegek 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 Bisa Menghasilkan Crafting Dari Sebuah Cerita Dan Ini Salah Satu Bentuknya Kemudian Untuk Kita Kaitkan Misalnya Untuk Materi Pelajaran Di Sekolah Bagi Para Pengajar Khususnya Untuk Yang Sekolah Dasar Ketika Kita Belajar Tematik Anak-anak Tematik Itu Dalam Satu Kali Apa Satu Tema Itu Ada Bahasa Indonesia Ada Matematikanya Ada Lain-lain Ada PPKN Kira-kira Dari Cerita Tadi Masuk Enggak Bahasa Indonesia Bercerita Masuk Terus Misalnya PPKN Sila Ketuhanan Maha Esa Ketika Si kakek Bersyukur Kepada Tuhan Kita Bisa Masukin Lalu Dia Berbuat Baik Kepada Sesama Itu Juga Bagian Dari Pelajaran PPKN Lalu Untuk Pelajaran Matematikanya Kira-kira Apa Kita Bisa Mengajarkan Bangun Datar Ada Segitiga Lalu Kita Bisa Mengajarkan Bentuk Segi Lima Lalu Kita Bisa Ngajarin Lagi Trapezium Terus Misalnya Apalagi Kalau Kita Buka Lagi Kita Bisa Ajak Anak-anak Untuk Nah Anak-anak Hasil Lipatan-lipatannya Ini Nanti Kalau Secara Langsung Kelihatan Dari Hasil Lipatan Ini Kira-kira Ada Yang Tahu Tidak Berapa Bentuk Segitiga Segitiga Sama Kaki Misalnya Ada Dua Terus Misalnya Ada Berapa Bentuk Trapezium Ada Dua Lalu Ada Berapa Bentuk Segitiga Sembarang Di sini Atau Misalnya Di bagian Sini Ada Bentuk Bangun Datar Layang-layang Dari Hasil Lipatannya Nah Itu Bisa Kita Kaitkan Ke Pelajaran Matematika Jadi Sebetulnya Kembali Lagi Seperti Yang Kavania Sampaikan Bahwa Kreativitas Guru Itu Sangat Penting Untuk Anak-anak Menggunakan Teori Apapun Termasuk Tadi Kalau Yang Kavania Jelaskan Adalah Teori Waldorf Dan Menggunakan Storytelling Kita Kembali Lagi Kepada Gurunya Kita Harus Mengeksplore Lagi Kemampuan Kita Lalu Kita Kaitkan Lagi Dengan Materi Kita Ajarkan Di Kelas Kurang Lebih Seperti Itu Semoga Bisa Memberikan Manfaat Untuk Teman-teman Semua Yang Hadir Kita Kembalikan Ke KAIS Wow Hebat Terima Kasih Kania Saya Jadi Ingin Terus Mendengarkan Cerita Sebenarnya Keasikan Baik Kita Belum Punya Photo Station Untuk Hari Ini Webinar Kali Ini Tapi Tentunya Akan Diingatkan Lagi Jika Ada Pertanyaan Terkait Yang Barusan Dipaparkan Oleh Kak Nia Tentang Nurturing Holistic Learning Through Storytelling In Wild Education Approach Silahkan Boleh Ditanyakan Bagi Yang Ingin Bertanya Melalui Chat Boleh Diketik Kita Harus Memakai Gerakan Diketik Boleh Kemudian Kita Boleh Berinteraksi Lebih Interaktif Lagi Ngomong Buka Mic Open Camp Terus Ajuin Pertanyaannya Tapi Jangan Lupa Sebutkan Nama Dan Institusinya Juga Boleh Atau Nama Aja Juga Mbak Kakak Kakak Semua Yang Hadir Di Sini Boleh Di Chat Sudah Saya Lampirkan Itu Berbayar Sekitar Berapa Ya Tadi Ya Mungkin Ada 50.000 Atau Mungkin Ya Tapi Disebutkan Disini Tersedia Biaya Administrasi Ya Dan Paling Lambat Hari Jumat Kalau Mau Membuat Ini Diisi Pada Google Form Paling Lambat Hari Jumat Tanggal 25 Maret Jam 16 Dan Tentunya Penggunaan Dana Tersebut Akan Kami Salurkan Lagi Kepada Hal Yang Bermanfaat Dari Kegiatan Webinar Webinar Nah Sekarang Kita Pasti Menunggu Door Fresh Ya Tapi Sebelum Pertanyaan Sebelum Saya Meminta Pertanyaan Dari Kak Nia Ataupun Dari Kak Fania Satu Pertanyaan Aja Soalnya Door Fresh Ada Satu Kita Lakukan Sesi Foto Dulu Oh Ya Bu Nenden Pertanyaan Boleh Oh Bu Nenden Boleh Boleh Tadi Sebentar Wait Wait Mana Saya Ambil Foto Dulu Silahkan Yang Belum Pakai Kerudung Dipakai Dulu Kerudung Yang Dari Tadi Belum Open Cam Silahkan Di Open Cam Dulu Bentar Ini Di Pool Kok Gak Pool Saya Butuh Bantuan Dari Dari Bunonik Mungkin Bunonik Masih Adakah Mana Bunonik 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 Burian Burian Oleh Burian Mungkin Bisa Kok Saya Disini Agak Frizing Boleh Boleh Diminta Dipotokan Gak Kedengeran Suaranya Burian Sorry Kedengeran Gak Per slide Silahkan Di slide Pertama Ibu dan Bapak Terbaik Berikan Senyum Terbaik Ini Masih ada Yang Of Can Ibu Nenden Siap Ya Ibu dan Bapak Satu Dua Tiga Oke Sebentar Slide Berikutnya Slide Kedua Oke Oke Satu Dua Tiga Sip Sudahkah Slide ketiga Belum Oke Slide terakhir Ada tiga Slide Oke Slide terakhir Siap Satu Dua Tiga Oke Sip Sudah Thank you Thank you Ibu Sama-sama Ada Burian Ya Oke Baik Tadi udah ada yang ngacung nih sebenarnya Ada reactionnya Menunjukkan Apa itu gerakan tangan ya Emoticon tangan ya Tadi Bu Nenden ya Burian ya Ya Iya Saya Bu Iji bertanya Silahkan Bu Nenden Saya kan guru SMP Kebetulan saya kan mengajar bahasa Inggris Kebetulan anak-anak itu kan suka berminat untuk Apa Mendongeng Bercerita Ya kan Storytelling Nah itu Ini apa Pertanyaan saya itu Bagaimana Memunculkan Kemaksimalan Apa ya Kemaksimalan mereka Kan tadi kata Bu Nenden Katanya Harus ada ekspresi Intonasi yang jelas gitu kan Supaya itu Apa Hasilnya maksimal gitu kan Apakah Ada ide Bagaimana gitu Apakah mereka harus bikin video gitu Satu-satu Kemudian ditayangkan Atau di upload to YouTube Ceritanya Atau bagaimana Soalnya kan Ini apa Situasi sekarang ini PTM-nya kan hanya Sedikit ya Waktunya hanya 50 menit Eh 50 menit Hanya 50% Mohon solusinya Ibu Narasumber Terima kasih Waktunya Terima kasih juga ilmunya Maaf Boleh dari keduanya mungkin ya Atau dari Kak Fania Boleh dari Kak Nia Mau dikumpulkan dulu Pertanyaannya Atau langsung dijawab Boleh Langsung dijawab Kak Is ya Ya Ibu Nenden Terima kasih Pertanyaannya Betul Kita melihat situasi ya Saat ini Pandemi Kita masih Terbatas Untuk berjumpa Nah untuk Kegiatan Dongeng tadi Memang Sebetulnya kita bisa Memaksimalkan media Kita bisa pakai media Apa saja Seperti contohnya Anak-anak lagi suka apa nih Usia-usia SMP Seperti itu Mereka lagi suka Nge-vlog misalnya Mereka suka Youtube Mereka suka Bikin video TikTok Kayak gitu Itu kita bisa Ajak anak-anak Untuk menggunakan Media-media tersebut Untuk sesuatu yang Lebih bermanfaat Jadi Jadi kan Pendekatannya juga Dapat nih Bu Bahwa Wah ternyata Ibu guru Seru juga ya Gizinin kita Main TikTok Tapi main TikTok Yang kayak gimana Main TikTok Yang bermanfaat Contohnya tadi Misalnya membuat video Video bercerita Tapi kalau misalnya Kiranya kalau TikTok Itu terlalu pendek Atau kurang Maksimal Kita bisa Ajak mereka Untuk membuat video Bercerita Lalu di upload Di Youtube Kayak gitu Nanti untuk Apa namanya Gurunya yang mendampingi Bisa nonton video tersebut Bisa mengapresiasi Anak tersebut Dengan menyebarkan video Sehingga Makin banyak yang menonton Juga Anak-anak kan Biasanya seneng Kayak gitu Dan Media Latihan Melalui video itu Sebetulnya juga efektif Karena apa Untuk anak-anak Yang baru mulai nyoba Biasanya mereka Akan Malu Ketika Mendongeng Atau mencoba Bercerita Secara langsung Di depan Orang banyak Tapi kalau bikin video Kan mereka Hanya di depan Kamera Gitu Jadi kita bisa Mengajak Anak-anak Untuk menggunakan Media-media Digital yang ada Untuk mencoba Berlatih Dongeng Bu Nenden Bu Nenden Terima kasih Terima kasih Terima kasih Keren Keren Kalau Kalau Seperti Ini Pembicaranya Saya langsung Paham Terima kasih Sama-sama Ibu Kita malah Jadi pengen Anak-anak Lagi Mendengarkan Cerita Dari Kak Nia Dan Kak Vania Oke Ini ada Pertanyaan Di kolom Chat Katanya Nini dari Siapa Sebentar Kita cek Dulu Yang Oke Apakah Mungkin Mbak Cantik Dan Jagodong Ini bisa Memberi Pelatihan Buat Siswa Kami Wah Itu Gimana Ini Apakah Mungkin Ya Waktunya Gimana Silahkan Kak Nia Dan Kak Vania Mungkin Gak Sih Insya Allah Bisa Ibu Kebetulan Saya Di Edu Literacy Kami Memang Menyalenggarakan Pelatihan Untuk Guru Jadi Untuk Bapak Atau Ibu Guru Yang Ingin Mendapatkan Pelatihan Utamanya Pembelajaran Berbasis Literasi Tidak Hanya Dengan Storytelling Atau Read Aloud Saya Memberikan Pelatihan Insya Allah Gratis Jadi Tidak Tidak Usah Takut Biayanya Berapa Atau Harus Mengeluarkan Berapa Uang Kalau Sudah Ada Waktunya Sudah Ada Platformnya Sudah Ada Pandianya Yang Mengurus Bapak Ibu Yang Ingin Mengikuti Pelatihan Boleh Mangga Bisa Dihubungi Di Fania Handayani Di Instagram Atau Edu Literasi Atau Mungkin Melalui Pak Dadan Juga Bisa Itu Bisa Untuk Pelatihan Guru-guru Baik itu Dipaut SD SMP Atau Mungkin SMA Utamanya Bagaimana Mengembangkan Pembelajaran Berbasis Literasi Mudah Sekali Untuk Menghubungi Kak Fania Ini Dan Kak Nia Ini Nah Ini Ada Lagi Pertanyaan Dari Kak April Assalamualaikum Ijin bertanya Bagaimana Cara Mendongeng Pada Anak Pak Udni Yang Konsentrasinya Selalu Terpecah Gitu Kak Gimana Gimana Caranya Ya Betul Biasanya Kalau Anak Anak Usia Paut Tadi Pertanyaan Dari Kapril Biasanya Kalau Anak Anak Paut Konsentrasinya Masih pendek Sekali Jadi Biasanya Kita Bawakan Cerita Yang Sederhana Dan Singkat Jadi Kita Jangan Bawakan Cerita Yang terlalu Panjang Jangan Juga Tokohnya Yang terlalu Banyak Lalu Jangan Juga Yang Alur Ceritanya Ribet Kayak Gitu Biasanya Kita Bawakan Cerita Yang Masih Nyambung Sama Keseharian Mereka Atau Hal-hal Yang Masih Berhubungan Dengan Usia Tersebut Dan Kalau Biasanya Fabel Masuk Tapi Kita Juga Bisa Membawakan Cerita Yang Tokohnya Anak Kecil Juga Jadi Mereka Lebih Ngerasa Relief Gitu Sama Mereka Hal-hal Sederhana Seperti Ketika Mereka Mau Mereka Sudah Bisa Mandi Sendiri Mereka Sudah Bisa Makan Sendiri Jadi Tema-tema Sederhana Yang Seperti Itu Bisa Diangkat Untuk Anak-anak Usia Paut Jadi Supaya Mengatur Konsentrasinya Mereka Supaya Tidak Terpecah Itu Kita Bawakan Ceritanya Jangan Terlalu Panjang Dan Juga Jangan Yang Terlalu Rumit Selain Itu Tentu Ice Breaking Di Awal Penting Gimana Karena Sesuatu Yang Diawali Dengan Cara Menyenangkan Pasti Anak-anak Suka Jadi Sebelum Kita Masuk Ke cerita Kita Ajak Mereka Untuk Ibaratnya Kalau Saya bilang Hore-hore Dulu Saya Kalau Mau Dongeng Sama Anak-anak Usia Paut Atau TK Dan SD Biasanya Selalu Saya Buka Jadi Ayo Sekarang Ikuti Kanya Mau Nyanyi Gini Misalnya Kayak Gitu Nanti Mereka Semangat Ngikutin Dan Ketika Mereka Semangat Dan Udah Fokus Semua Ke Kita Perhatiannya Sudah Ke Kita Semua Baru Kita Mulai Cerita Dan Ketika Kita Bercerita Mereka Bisa Menyimak Dengan Fokus Gitu Kurang Lebih Gitu Kak April Tidak Complicated Ya Kanya Betul Saya Agak Salfok Ada yang Gambarnya Hudson And Rex Judul Film Fotonya Oke Baik Kita lanjut Disini Ada Yang Mengacung Ada Bu Pinta Dari Medan Mungkin Silahkan Bu Pinta Dibuka Open mic Terima kasih Izin Kalau saya Mau bertanya Gini Kalau Saya Sebenarnya Untuk Anak Kecil Malah Saya Lebih Pede Untuk Bercerita Gitu Jadi Memang Benar Kita Harus Well Prepare Apalagi Untuk Anak Anak Jadi Kalau Tidak Butuh Property Betul Tapi Kalau Saya Lebih Pede Menggunakan Property Karena Kalau Anak Anak Melihat Ada Yang Kita Pegang Ada Yang Kita Mainkan Pasti Fokusnya Lebih Ke Kita Gitu Nah Masalah Saya Adalah Karena Saya Adalah Guru SD Jadi SD Kan Ada Kelas 1 Sampai Dengan Kelas 6 Nah Begitu Ada Kegiatan Begitu Ada Acara Dan Ditugaskan Oleh Kepala Sekolah Oke Miss Pinta It's time For you To tell The story Suruh Bercerita Nah Itu Itu Yang Membuat Agak Kesulitan Karena Kalau Untuk Di Range Anak Kelas 1 Anak Kelas 3 Mendengarkan Cerita Itu Senang Begitu Nya Ke Kelas 4 5 6 Yang Merasa Sudah Agak Remaja Yang Sudah Agak Jaim Ada Yang Udah Pandai Ngenyek Ya Istilahnya Kalau Orang Medan Bilang Ngenyek Kalau Kata Orang Jakarta Bilang Agak Ngejek Ngejek Gitu Kan Ngenyek Gitu Kan Itu Yang Membuat Saya Jadi Kayak Kayak Apa Ya Mental Langsung Langsung Kena Mental Jadi Kalau Udah Dia Dibagi Dua Sesinya Misalnya Sesi K 123 Oke Saya Agak Nyaman 456 Gitu Enak Tapi Begitu Udah Kena Sesinya Dijadikan Satu Misalnya Opening Sun Pesan Tengkilat Atau Penutupan Gitu Digabung Satu Itu Baru Itu Rasa 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 Nervasnya Itu Nggak Hilang Hilang Gitu Kayak Mau copot 30 menit Lagi 30 menit Lagi 10 menit Lagi 5 menit Lagi Jadi Jadi Ada Kayak Makin Mau copot Makin Dekat Waktunya Makin Mau copot Ada Nggak Trik Trik Yang Bisa Digunakan Untuk Yang Usianya Itu Bercampur Gitu Jadi Satu Gitu Kan Karena Itu Kan Juga Butuh Trik Khusus Atau Tip Khusus Seperti Itu Terima Kasih Wow Ya betul Betul Benar Miss Sinta Jadi Kalau Digabung Biasanya Kalau Murid SD Dari Kelas 1 Sampai Kelas 6 Memang Agak Range Usianya Kejauhan Jadi Kalau Kita Mau Melakukan Pendekatan Ke Adik Adik Ke Kakak Kakak Udah Nggak Nggak Nyambung Nih Mereka Apaan Sini Udah Gede Ngapain Dengerin Dongeng Pasti Kayak Gitu Jadi Biasanya Kalau Saya Harus Dongeng Ke Sebuah Sekolah Yang Muridnya Itu Gabungan Kelas 1 Sampai Kelas 6 Saya Akan Lebih Ngejak Mereka Pendekatan Di awal Ke Anak Anak Yang Usia Tinggi Supaya Mereka Merasa Diperhatikan Oleh Kita Dan Ketika Mereka Merasa Diperhatikan Oleh Kita Mereka Dan Mau Dengerin Cerita Kita Nah Kalau Tadi Misalnya Miss Pinta Pakai Property Betul Kembali Lagi Nyamannya Kita Seperti Apa Kalau Lebih Nyaman Dengan Boneka Misalnya Lebih Senang Membawakannya Lebih Percaya Diri Silahkan Boleh Digunakan Dan Boleh Dieksplorasi Wow Itu Seru Nah Gimana Caranya Dengan Boneka Ini Bisa Maksimal Ke Usia Yang Lebih Tinggi Supaya Mereka Gak Ngenye Ibaratnya Gak Ngeledekin Kita Biasanya Kalau Saya Ketika Ada Kalau Lagi Ceritakan Kadang Suka Ada Gimik Gimik Itu Sesuatu Untuk Membangun Suasana Supaya Lebih Cair Ada Hal-hal Yang Lucu Yang Membangun Tawa Mereka Misalnya Itu Saya Arahkannya Ke Anak-anak Yang Usia Tinggi Jadi Mereka Tetap Fokus Sama Cerita Kita Seperti Contohnya Tadi Misalnya Boneka Namanya Siapa Miss Pinta Miss Pintanya Kemana Miss Pintanya Kemana Oke Pimpin Pimpin Misalnya Pimpin Misalnya Pembukaan Sunlat Di bulan Ramadan Nanti si Pimpin Nongol 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 Ngejak Ke kakak Yang besar Wow Udah Bulan Ramadhan Pimpin Mau Puasa Nih Kakak Pasti Puasanya Suka Bolong Misalnya Kayak Gitu Nah Itu kan Kita Ngajakin Mereka Bercanda Kita Ngajakin Mereka Apa Namanya Sebetulnya Kita Sedang Nge-grab Mereka Untuk Mau Dengerin Cerita Kita Jadi Nah Kalau Kayak Gitu Biasanya Kita Fokusnya Ke Yang Besar Anak-anak Yang kecil Kecilnya Masih Tetap Bisa Ngikutin Nyimak Gitu Tapi Kalau Kita Fokusnya Ke Yang Kecil Kecil Kakak Kekanya Udah Cuek Aja Biasanya Udah Aduh Ngapain Sih Males Banget Dengerin Dongeng Udah Gede Juga Masih Didongeng Aja Bosen Misalnya Kayak Gitu Jadi Salah Satu Tipsnya Bisa Kayak Gitu Terima kasih Gimana Sama Sama Mis Kinta Semoga Bisa Diaplikasikan Nanti Sayang Ini Kak Waktunya Udah Mepet Satu Menit Baik Kita Bakalan Sampai Ke Quiz Time Ini Sebetulnya Semoga Kakak Semuanya Nggak Puas Dengan Jawaban Jawabannya Dari Kapan Kalau Enggak Puas Kita Jadi Penasaran Ntar Datangin Sosial Medianya Oke Sekarang Kita Masuk Quiz Time Satu Pertanyaan Aja Boleh Dari Kak Fania Atau Kak Nia Bangga Dipersilahkan Yang Mau Jawab Ini Ceritanya Gimana Cara Jawabnya Mau Di Kolom Chat Atau Mau Langsung Aja Kak Nia Atau Kak Fania Boleh Langsung Bu Langsung Aja Silahkan Diberikan Pertanyaannya Satu Mau Dari Kak Fania Gimana Ini Pertanyaannya Boleh Yang Dari Ini Dari Yang Metode Waldorf Education Hadihannya Buku Cerita Nanti Dikasih Buku Cerita Tadi Ada Tiga Aspek Tiga Poros Learning Filosofi Dari Waldorf Education Approach Nah Apa Saja Tiga Poros Tiga Poros Silahkan Hadir 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 Cepat Apa ya Kak Fania Dan Kania Yang Harus Menjawab Banyak Yang Acung Oke Boleh Silahkan Kak Popi Dijawam Mau Jawab Oke Terima Kasih Atas Kesempatannya Tapi Ternyata Sudah Dapat Contekan Terima Kasih Banyak Di chat Kepala Tangan Hati Kepala Tangan Hati Selamat Bu Popi Jangan Lupa Dihubungi Oke Ibu Tina Di kolom chat Bu Popi Wow Sudah Dapat Saya Tadinya Mau Jawab Tapi Takutnya Tidak Boleh Oke Baik This could be Our last Station Ini Kayaknya Sudah Sudah Di Ujung Waktu Mungkin Juga Kakak Kakaknya Mau Melakukan Aktivitas Yang Lain Terima Kasih Untuk Sudah Hadir Di Kegiatan Ini Terutama Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Pada Kedua Narasumber Kita Kavania Dan Kania Thank You So Very Much Dan Jangan Sampai Terputus Silaturahmi Dan Terus Lakukan Berbaginya Lewat Webinar Dari Komunitas Kelas Kreatif Ya Kak Oke And For All Untuk Semuanya Thank You Selamat Hari Hari Apa Ini Hari Kamis Malam Jumatan Ya Have A Great Thursday Silahkan Malam Jumatan Oke Melakukan Malam Jumatan Yang Terima kasih Semuanya Atas Partisipasinya Semoga Selalu Sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terong Sada Yana Thank you Thank you